Sampai saat ini, Demokrat sendiri belum mendapatkan nama untuk Pilgob DKI. Namun tentu ada beberapa nama yang mencuat ke permukaan. Yang ini kami dalami, misalkan kemarin muncul Mas Budi Jiwandono, pasangan dengan Mas Raffi Ahmad. Ini juga saya kira bisa kita tangkap sebagai calon potensial. Kemudian ada Pak Ridwan Kamil, jadi Kang Emil juga ini menjadi potensi untuk menjadi Pilgob, Pak Calgob di DKI Jakarta. Ya pilihannya saya kira terbatas memang, pilihannya terbatas. Tetapi ya Demokrat masih dalam tahap penjaringan dan tentu akan dikomunikasikan. Karena Demokrat sendiri kan tidak bisa mengusung sendiri. Kemudian harus berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Kami juga sangat bergantung kepada usulan dan keberadaan partai-partai lain. Tinggal nanti calonnya siapa yang akan diusung tentu nanti akan sama-sama kita ketahui setelah nanti koalisi menentukan siapa yang tepat untuk memimpin DKI Jakarta lima tahun ke depan. Kalau untuk kriteria sendiri, demokrasi sendiri kriteria seperti ini? Ya DKI ini kan menjadi etalase bangsa dan negara kita. Menjadi front terdepan, potret Indonesia. Oleh karena pemimpin DKI yang harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan kota Jakarta. Apalagi Jakarta sekarang bukan ibu kota, tetapi daerah khusus Jakarta yang saya ikut dalam panja ataupun dalam tim penyusun undang-undang ini merasakan bahwa banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi khususnya dalam masalah lingkungan. Jadi, cagup DKI Jakarta harus yang paham dengan lingkungan. Kemudian yang harus paham dengan tata kota. Karena bagaimanapun ancamannya sangat besar. Sekarang di Raya Utara, sekarang ropnya sudah masuk ke perkampungan. Kalau hujan di Bogor, di Hulu, di Jakarta juga kebanjiran. Kemudian mungkin juga kebutuhan pada air bersih ke depan juga kita harus pertimbangkan betul di sini. Jakarta juga bukan penghasil pangan. Bagaimana mendatangkan pangan yang terjangkau oleh seluruh rapisan masyarakat di Jakarta. Ini butuh orang yang hebat di Jakarta. Butuh orang yang paham. Dalam berbagai aspek dan berbagai sektor. Yang tentu pada akhirnya masyarakat merasa pimpinan ini benar. Pimpinan ini punya kapasitas. Nah ini yang saya kira harus didalami bukan semata-mata bahwa pilihan politik. Tetapi betul-betul pilihan rakyat. Pilihan yang tepat yang bisa berkontribusi kepada rakyat. Ada salah satu nama yang cukup dekat juga kayaknya dengan Demokrat atau Seksin Demokrat. Ini Sudirman Said. Ini Sudirman Said termasuk juga lagi dipantau untuk DKI atau Demokrat. Tertarik nggak sih sebenarnya juga? Ya siapapun ya. Tentu hak seluruh warga masyarakat yang tentu ingin juga menggunakan pendaraan Partai Demokrat. Silakan saja siapapun untuk demokratkan partai yang inklusif. Terbuka untuk siapapun. Namun tentu Demokrat tidak bisa mengusung sendiri masalahnya. Harus berkoalisi dan menentukan kandidat kan harus ditentukan oleh koalisi. Nah oleh karena ini yang juga kandidatnya harus yang tepat. Yang disetujui oleh seluruh partai-partai koalisi. Sehingga kemudian bisa maju dan tentu sosok yang tepat dengan kriterian tadi. Mas pilkada ini kan ada yang ikut di kandidat sebelumnya mencabukkan kader internal. Mencabuk menjadi dua umur cabut di DKI yang ini. Di dua pilkada yang setelah bakal ada mencabukkan kader internal nggak sih? Untuk pilkada DKI. Ya ini kan sekali lagi bahwa pertama tentu namanya wakil itu sangat bergantung juga kepada cagumnya. Cagum bakal memilih siapa sebagai wakilnya pendampingnya. Nah kalau misalkan pendampingnya meminta kader partai demokrat, ya banyak kader partai demokrat yang kita bisa dorong. Sampai saat ini kita masih dalam tahap penjaringan. Masih dalam tahap menampung siapapun kader yang tentu ingin berkiprah di DKI Jakarta. Kalau partai-partai Kim kan intens gitu ya. Dengan teman-teman di Golkar, dengan Gerindra, dengan PAN. Bahkan kita juga dengan lintas partai lainnya juga intens. Dengan PKS, dengan BDI Perjuangan. Tentu komunikasi politik terus dibangun. Cuman kan lagi-lagi bahwa memilih sosok pimpinan ataupun cagup DKI ini kan harus tepat. DKI sekali lagi ini harus diurus oleh tangan yang tepat. Dengan pluralisme, dengan sebagai daerah yang heterogen. Wilayah yang heterogen ini kan butuh sosok yang adaptif. Dia beradaptasi kemana saja dengan tingkat kemampuan yang tinggi. Kang, tapi secara spesifik ada komunikasi demokrati dengan Sudirman Said juga gak sih? Kalau sampai saat ini gak ada.